Intro Oke teman-teman kembali lagi bersama kita di channel Pradipta Paramita Dan malam hari ini tuh kita lagi ada di tambaknya Pradipta Dan disebelah saya ada Mas Yesa Nah Mas Yesa bisa dijelaskan enggak? Mas Yesa ini disini tuh posisinya sebagai apa? Kemudian alamatnya nih Mas, alamat lengkapnya ini tuh dimana? Oke, lo perkenalkan nama aku Yesa Disini saya sebagai koordinator lapangan di tambak Pradipta Paramita Untuk lokasinya sendiri, tambak ini berada di desa Munggangsari Grabak, Purworejo, Jawa Tengah Disini kami memiliki 4 kolam 4 kolam dengan total luasan kurang lebih sekitar 1,3 hektare Mas Oke, 1,3 hektare Nah, kemudian Mas, ini kan kita lagi ada kegiatan apa sih malam ini? Saat ini kita lagi ada kegiatan tebar bendur Bendur kita disini dikirim dari rembang Dateng malam ini sekitar pukul 11 malam Oke Dan disini ini kita lagi proses penebaran di kolam Mas Nah, jadi kan teman-teman pasti penasaran nih Prosesnya nih Mulai dari truk datang Kemudian perlakuan disini sampai ke kolamnya ini gimana Mas? Untuk SOPnya disini Oke, kalau awalnya disini dari truk datang Itu kita pertama bongkar muatan dulu Bongkar muatan Kita angkat muatan berisi kardus Di dalamnya ada benur-benur Bok-bok benur itu Kita bawa ke pinggiran kolam Setelah itu nanti kita lepas kardus Berisi kemasan-kemasan benur disitu Nanti kita lepas kardus Kita taruh kemasan-kemasan itu di dalam kolam Di dalam kolam nanti kita biarkan dulu Selama beberapa saat Supaya benur itu nanti ada aklimatisasi Mas Aklimatisasi itu kurang lebih penyesuaian suhu tubuh Penyesuaian suhu tubuh benur tersebut Yang dari awalnya suhu di bawah dalam box Kita sesuaikan dengan suhu di lokasi Oke Setelah itu kita juga melakukan pengamatan secara visual Di kondisi benur itu Apakah dia masih dalam keadaan stres atau enggak Oke Dalam keadaan stres itu Secara terlihat itu dia benur dalam keadaan menggumpal Oke Menggumpal Nanti kita tunggu dulu Dalam kurun waktu tertentu Kita pastikan bahwa benur itu sudah mulai menyebar Mereka sudah mulai aktif Nah setelah saat itu ketika kita merasa dia sudah pulih dari stres selama perjalanan Dirasa sudah cukup Oke Dalam proses aklimatisasi Selanjutnya kita melepas karet Melepas karet Melepas karet kemasan benur itu Oke Dalam plastik kita lepas karet dulu Nah setelah kita lepas karet Kita sesuaikan dulu mas Kan dari hatchery nya dia ada salinitas tertentu Nah itu dia gimana? Salinitas Kita sesuaikan salinitas dari Air yang dari hatchery Oke Dengan air yang ada di kolam kita Dengan proses penaburan secara perlahan Dengan harapan Nanti misal ada gap Perbedaan Antara salinitas Itu bisa kita sesuaikan secara perlahan Nah terus ini mas Pasti teman-teman bertanya nih Salinitas itu apa? Yang pertama Yang kedua Gimana sih cara ngecek salinitas? Maksudnya dari hatchery kemudian ke kolam itu Pengukurannya gimana? Maksudnya ada standar tertentu untuk salinitas? Oke Kalau salinitas itu secara garis besarnya itu tingkat keasinan mas Oke Asinan dari suatu air Dan kalau untuk pengecekannya Itu biasanya kita gunakan alat bernama refractometer Oke Refractometer itu nanti kita gunakan untuk mengecek salinitas Oke Biasanya kita lakukan di kolam kita itu sehari sekali Untuk mengecek salinitas di kolam kita berapa Dan untuk salinitas dari hatchery Itu biasanya nanti kita udah dapet tuh surat jalan Surat jalan dari hatchery Itu nanti dia udah ada keterangannya Nah disini di kemasan itu kita salinitasnya berapa Nah itu kan dari situ kita bisa lihat tuh Apakah gapnya terlalu jauh atau enggak Itu nanti bisa kita sesuaikan untuk penyesuaian Sebelum kita melakukan kebar benur Nah pastikan nanti ketika benur itu datang dari rembang Nah itu di catatan perjalanan itu ada ukurannya enggak mas Misalnya standar untuk ukuran pembelian itu gimana Ukuran benur itu Oh iya Kalau untuk ukurannya sendiri Benur yang kita tebar saat ini Dia ada di umur Lebih tepatnya umur mas Iya oke Untuk umur itu kita ada di PL10 Post larva 10 Oh gitu Iya ada di post larva 10 Jadi sebenarnya nanti dalam suatu pengiriman Dari hatchery ke kolam-kolam ketambah itu Kita memiliki keterangan disitu ada salinitas berapa Ada umurnya berapa Nah kebetulan untuk di kolam kita ini ada di PL10 Oh di PL10 Oke nah mas Setelah semua proses itu dilakukan Dari mulai pembukaan plastik Sampai aklimatisasi Selanjutnya ini apa mas Kan semua benur misalnya udah Sesebar nih Selanjutnya langkah Selanjutnya ini diberikan apa Perlakuan apa Oke Oke jadi setelah nanti aklimatisasi selesai kita cek kondisi benur sudah dalam keadaan siap Sudah tidak stress Itu nanti kita lakukan penebaran secara perlahan mas Penebaran secara perlahan kita sesuaikan dengan air Setelah itu setelah semuanya sudah selesai tertabur Masuk ke dalam kolam Nanti ada tuh kemasan dari hatchery biasanya Itu namanya artemia Ya artemia itu kurang lebih untuk pakan Untuk pakan udang yang masih berukuran sangat kecil Nanti itu kita terbarkan setelah proses penebaran benur selesai Nah kira-kira setelah penebaran benur selesai Nunggu berapa jam nih baru artemia masuk Ya kurang lebih Itu nanti bisa selisih setengah jam Atau berapa menit Itu nanti sesuai dengan kondisi di tempat aja Tentunya nanti setelah semuanya tertebar Artemia sudah tertebar Nanti kita sesuaikan Di dalam luasan kolam itu kan kita ada gincir tuh mas Nanti tentunya kita nyalakan Satu atau dua kincir Tergantung luasan dan jumlah kincir Nanti tentunya untuk Mengalirkan dan juga mengalirkan arus Dan juga kita bisa memutar oksigen Di dalam kolam itu secara perlahan Oke nah itu teman-teman Bisa dibilang semua proses Mulai dari benur datang Turun dari truk Jadi penjelasannya dari mas Yesa itu Teman-teman sudah Tahu sendiri lah nanti teman-teman Jadi kalau teman-teman masih penasaran nih Masih ada yang ingin ditanyakan Teman-teman langsung komentar aja ya di bawah Untuk prosesnya Gimana sih penebarannya Kemudian apa yang perlu dilakukan Jadi teman-teman bisa langsung Ke kolom komentar kita Oke selanjutnya Nah mas Yesa Ini pertanyaan juga nih Untuk obat-obatan nih Ini kan penting banget kan buat udang Mulai dari probiotik dan sebagain macam Ini disini tuh pakai produk Apa mas? Dari awal persiapan kolam Dari mulai sterilisasi Sampai kita penebaran mineral probiotik dan lain-lain Dari awal persiapan kolam Sampai tebar benur Dan nantinya untuk proyeksi Sampai kita partial dan manen Ini kita disini pakai Full produk dari Pradipta mas Oh gitu Jadi bermacam-macam produk itu Kita disini full pakai produk Pradipta Nah tadi kan mas Yesa nyebutin Persiapan nih Minimal nih Persiapan mulai dari terpal itu Min berapa mas? Kalau dari pasang terpal itu Kurang lebih sekitar Dua minggu Sampai 10 hari Sebelum tebar benur Karena tentunya kita Menyesuaikan kondisi persiapan Dan SDM di lokasi juga Nanti kita ada proses Pasang Mulsa Terus selanjutnya nanti kita ada Isi air Isi air sesuai dengan salinitas tertentu Sampai dengan ketinggalan tertentu Nanti disitu kita mulai Setting kincir Setting kincir setelah semuanya sudah siap Air sudah cukup Dan segala alat sudah dipersiapkan Kita baru mulai proses sterilisasi Oke berarti Semua produk Pradipta Paramita ini Sudah lengkap termasuk Mulai dari persiapan Tambak Mulai dari persiapan terpal Persiapan air ya Itu semuanya ada sampai panen itu ada? Ya sudah kami persiapkan Estimasi Sudah kita Atur Dari awal sampai akhir Proses budidaya Nah Jadi itu teman-teman Semua produk-produk Semua disini ya Ditambak sini tuh Semua pakai full dari Pradipta Paramita Jadi kalau teman-teman penasaran nih Produk-produknya apa aja yang disiapin Ketika teman-teman misalnya punya tambak Mau persiapan tambak nih Kita-kira-kira butuh produk apa aja Gitu teman-teman bisa langsung Kunjungi Official Store kita di bawah ini Oke teman-teman Itu aja video dari kali ini Masih saya terima kasih banyak Semoga sukses nanti Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya